Pemirsa untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami, Refika Sibarani. Refika bagaimana tanggapan pedagang terkait kebijakan pelarangan minyak curah yang akan dilakukan 2020 nanti? Awal tahun 2020 mendatang, Menteri Perdagangan akan mengeluarkan peraturan baru yakni melarang peredaran minyak curah di pasar tradisional. Oleh karenanya, nantinya seluruh produsen ini wajib untuk memproduksi maupun nantinya menjual minyak goreng dengan kemasan yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk mengetahui mengapa akhirnya minyak curah ini banyak diminati oleh para pembeli dan saat ini saya akan berbincang dengan salah satu pedagang di pasar tradisional Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selamat siang, Ibu. Iya, Mbak. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Is. Ibu Is, ini kan sekarang pemerintah akan mengeluarkan peraturan baru untuk tahun depan untuk tidak adanya lagi minyak curah diproduksi maupun dijual. di pasar tradisional. Ibu sendiri menjual minyak gorengnya itu kemasan atau curah? Sekarang kemasan, Mbak. Kalau dulu, belum lama kemudian sih aku jual minyak curah. Semenjak ada berita peraturan dari pemerintah, dilarangkan nggak boleh pakai minyak curah. Saya nggak pakai lagi, Mbak. Terus langganan aku alihkan ke minyak kemasan. Oke, berarti memang sebelumnya Ibu sempat menjual minyak curah, namun sekarang sudah beralih setelah ada peraturan baru begitu ya? Iya. Oke. Kemudian memang banyak, Bu, minat dari minyak curah sebelumnya? Kurang sih, Mbak. Kalau saya jarang, Mbak. Kalau dari pembeli? Kurang. Oh, kurang. Iya. Dulu-dulu banyak. Terus sekarang aku alihkan. Pokoknya sekarang jadi nggak ada gitu. Oke. Oke, sekarang sudah berkurang begitu ya, Bu, ya? Iya. Kemudian, sebenarnya Ibu tahu nggak sih sebenarnya dari mana sih asal dari minyak curah itu? Ada di gudang, Mbak. Saya suka nganter ke sini, kita pesen dulu, tapi ya sekarang nggak. Oke, berarti memang Ibu dapat dari sales begitu ya, Bu, ya? Betul. Jadi kalau akhirnya pemerintah untuk melarang adanya minyak curah lagi, Ibu setuju dengan peraturan pemerintah ini? Tuju sih, Mbak. Itu lebih bagus, Mbak. Terima kasih, Ibu. Selamat beraktifitas kembali. Ya, Pemirsa, karena memang tidak jelasnya asal-usul maupun produksi dari minyak curah dan memang dinilai berbahaya bagi kesehatan, pemerintah akhirnya menghimbau masyarakat agar bisa beralih dari minyak curah kepada minyak goreng kemasan. Dan memang minyak curah ini tidak melewati peraturan dari BPOM, yakni tidak dapat pengawasan dari badan pengawas obat dan makanan. Dan oleh karenanya, pemerintah berharap agar masyarakat ini bisa mendukung minyak dari produk sawit mentah. Demikian bisa kami informasikan, Gede dan April. Terima kasih, Refi Kasi Barani melaporkan langsung dari Pasar Godang Dia, Jakarta.